Kasih sebagai cara hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong dan dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab kedua, judul Kebaikan. Menemukan sukacita, mendahulukan orang lain. Kutipan dari Aesop, semua perbuatan baik, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Saya terbiasa memiliki sikap seperti ini kepada orang-orang yang terabaikan, kata Sylvia. Ketika saya melihatnya datang di hari pertama, saya mengucapkan salam kepadanya, ia terlihat berantakan, jadi aku tertarik padanya. Di usia pertengahan lima puluhan, James menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk tidur dan minum minuman keras. Ia adalah seorang tunawisma. Tapi, tempat penampungan lokal tidak mau menerima para peminum. Jadi, James bersama sekelompok teman-temannya tidur di taman kota. Ia mulai bekerja di kantor Sylvia setelah sepasang suami istri yang menjangkau komunitas tunawisma telah membantunya mencari pekerjaan. Sylvia, seorang nenek yang enerjik dan pekerja paruh waktu sebagai resepsionis, bertekad untuk menemui James setiap kali ia ada di kantor. James menceritakan kepadanya tentang keluarga dan masa lalunya. Mereka menjadi saling mengenal satu sama lain. Ketika James memberitahu Sylvia bahwa ia akan pergi ke Meksiko untuk sementara waktu, ia tidak yakin akan bertemu James lagi. Empat bulan kemudian, James kembali dengan sebuah berita. Ia menderita kanker. Ia pergi ke Meksiko untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Tapi ibunya menolak dia. Sekarang, merasa ketakutan dan sendirian, ia kembali ke kota itu. Ia tinggal di motel kumuh untuk sementara waktu, karena ia tidak cukup sakit untuk berada di rumah sakit, kenang Sylvia. Tapi, dalam waktu beberapa bulan, ia ada di rumah penampungan dengan bantuan pemerintah. Karena James tidak mendapatkan kunjungan dari keluarganya, Sylvia mulai mengunjunginya secara teratur ketika kesehatan James semakin menurun. Mereka membicarakan tentang kenangan dari masa kecilnya dan mimpi yang ia alami tentang surga. Mereka berbicara secara terbuka mengenai ketakutan dan harapan tentang kematian. Selama berbulan-bulan, Sylvia menyaksikan keadaan James semakin memburuk, sementara rasa sakitnya semakin meningkat. Ketika James terlalu lemah untuk berbicara, Sylvia memegang tangannya dan bernyanyi untuknya. Ketika ia meninggal, Sylvia adalah satu-satunya orang yang ada di sana. Saya tidak berpikir bahwa saat itu saya sedang berbuat baik, katanya. Itu hanyalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya berbicara dengannya, memberi perhatian kepadanya. Terlalu banyak orang yang kesepian di dunia ini. James tidak harus mengalaminya. Kebaikan artinya memerhatikan orang lain dan mengenali kebutuhannya. Itu berarti melihat nilai dari setiap orang yang kita temui. Dan seperti setiap karakteristik dari seorang yang penuh kasih, kebaikan dapat menjadi jauh lebih sederhana dan lebih kuat daripada yang kita sadari. Apakah bersikap baik menjadi kebiasaan saya? Ketika Anda mengikuti tes berikut ini, perhatikan kata-kata dan tindakan Anda yang paling lazim. Anda akan segera melihat bahwa tujuan sebagai orang yang penuh kasih sejati adalah C. Sebagai jawaban yang paling alami pada setiap pertanyaan. Tapi, merupakan hal yang penting untuk menyadari di mana posisi Anda sekarang sementara Anda mengambil langkah untuk mengasihi lebih tulus. Pertanyaan nomor 1 Ketika saya berada di sebuah tempat umum seperti toko baju, saya A. Mendapati diri saya mengomeli orang-orang yang menghalangi jalan saya B. Berusaha berhubungan dengan orang-orang sesedikit mungkin C. Menikmati kesempatan untuk tersenyum pada seseorang 2. Ketika berbuat baik kepada seseorang melibatkan pengorbanan waktu, uang, atau kenyamanan saya Saya A. Mengabaikan gagasan itu tanpa mempertimbangkannya secara serius B. Bersedia berkorban jika saya tahu akan mendapatkan imbalan C. Mempertimbangkan apakah pengorbanan itu layak dilakukan dan mencoba untuk membuatnya berhasil 3. Ketika seseorang berbuat jahat kepada saya, saya A. Bereaksi dalam kemarahan B. Berusaha menghindari orang itu sesering mungkin C. Mencari cara untuk bersikap baik kepadanya 4. Ketika saya mendengar orang lain melakukan kegiatan amal pada hari Sabtu sore, saya A. Berharap mereka tidak meminta saya untuk berpartisipasi Karena jelas sekali mereka memiliki jadwal yang lebih kosong daripada saya B. Merasa bersalah karena tidak ikut berpartisipasi C. Memikirkan bagaimana saya dapat melakukan sesuatu yang serupa dalam lingkungan saya 5. Ketika saya melihat seseorang yang berpakaian atau bersikap dengan sangat berbeda dari saya Saya A. Merasa lebih unggul darinya B. Berusaha menghindarinya karena ia membuat saya tidak nyaman C. Berusaha berhubungan dengannya dengan cara tertentu karena ia mungkin dapat mengajarkan saya sesuatu Kunci untuk mengasihi Ketika saya bertumbuh dewasa, teman-teman masa kecil saya dan saya diajari dari Alkitab untuk bersikap baik satu sama lainnya Tapi tidak semua anak dalam kelas sekolah minggu saya bersikap baik Beberapa dari anak-anak itu berhenti bersikap baik ketika seseorang mencuri mainan mereka Merusak prakarya mereka atau mendorong mereka ke kulang air Ketika dipancing, mereka lupa tentang kebaikan dan kembali menjadi anak-anak yang egois Sebenarnya perilaku mereka mengatakan Beberapa anak ini hampir tidak pernah bersikap baik Dari keseluruhan, anak-anak yang dengannya saya bertumbuh Tampak bersikap baik kepada anak-anak yang bersikap baik kepada mereka Dan berbuat jahat kepada mereka yang memperlakukan mereka dengan jahat Pengamatan saya, orang-orang dewasa tidak jauh berbeda dari anak-anak dalam hal ini Seorang suami bersikap baik kepada istrinya ketika istrinya bersikap baik kepadanya Ia bersedia membuang sampah ketika istrinya telah memasak makanan yang enak untuknya Ia berbicara dengan baik kepadanya ketika istrinya berbicara dengan baik kepadanya Ia dengan suka rela mencuci mobil istrinya setelah ia memberinya pengalaman seks yang menyenangkan Tapi bagaimana kelihatannya ketika seseorang bersikap baik di tengah-tengah ketidakadilan dan perlakuan buruk Seorang suami menceritakan pengalamannya Saya telah bersikap kasar kepada istri saya dengan mencelah gegasannya Dan memberitahukannya bahwa apa yang ia katakan tidak logis Saya menaikkan volume suara saya dan mengatakan kepadanya persis seperti yang saya pikirkan Ia berjalan keluar dari ruangan dan saya kembali menonton televisi 30 menit kemudian istri saya masuk dengan membawa roti isi, keripik, dan minuman Semuanya tertata rapi di sebuah nampan Ia menaruh nampan itu di pangkuan saya dan berkata Aku mencintaimu Kemudian ia mencium pipi saya dan keluar Saya duduk di sana berpikir Ini tidak benar Ini tidak seharusnya terjadi Saya merasa seperti orang yang menyebalkan Kebaikannya telah membuat saya tertegun Saya menaruh nampan itu Masuk ke dapur dan minta maaf Istri ini menemonstrasikan kebaikan dari kasih yang tulus dan itu mengubah hati suaminya Kenyataannya adalah bahwa ketika kita menjadikan kebaikan sebagai cara hidup Maka itu akan membawa sukacita besar tidak hanya bagi orang lain tapi juga bagi diri kita sendiri Ketika kita bersikap baik terlepas dari apapun yang terjadi Kita akan melihat perbedaan yang dihasilkan dari pilihan kita setiap hari Dampak besar dari kebaikan kecil Keempat wanita di meja pojok Starbucks Sedang tertawa dan berjengkrama Mereka juga memfokuskan mata mereka ke tempat di mana mesin kasir berada Di pagi hari itu Mereka telah mengumpulkan uang mereka dan membeli sebuah voucher Starbucks Tolong gunakan ini untuk membayar semua pesanan semua orang sampai voucher ini habis Kata mereka kepada kasir Kemudian mereka duduk untuk berjengkrama dan menikmati wajah para pelanggan Yang mendapati bahwa kopi mereka gratis hari itu Kelompok wanita yang sama ini menghabiskan Sabtu pagi yang diingin itu Dengan membagikan susu coklat panas kepada anak-anak dan orang tua Di pertandingan pula sekolah menengah pertama Mereka menanam lusinan bunga di pot Dan membagikannya kepada para penghuni rumah Jompo di sana Ketika teman mereka, Mershi, didiagnosa terkena remantik Mereka memperkerjakan seseorang untuk membersihkan rumahnya sekali sebulan Sehingga ia dapat memiliki banyak energi untuk dihabiskan bersama anak-anaknya Yang paling menarik perhatian saya Tentang sekelompok wanita ini Bukanlah hanya komitmen mereka untuk bersikap baik di tempat-tempat yang tidak terduga Tapi juga kesukaan mereka untuk bersikap baik Mereka mengasihi orang lain Karena mereka tahu bahwa mengasihi demi kasih layak dilakukan Salah satu langkah dalam belajar untuk mengekspresikan perbuatan baik Adalah dengan mengamati perbuatan baik Seringkali, khususnya dalam keluarga, kita meremehkan perbuatan baik Seseorang memasak makanan dan seseorang mencuci piring setelah makan Tapi, tak seorang pun mengakui perbuatan baik yang sederhana namun besar ini Ini mungkin lebih dari sekadar tindakan yang bermanfaat Mereka mungkin adalah cara suami atau istri menunjukkan cinta Tapi, adakah orang yang mengakui perbuatan mereka ini sebagai cara mengasihi? Terkadang saya menantang orang-orang untuk mencatat setiap perbuatan baik yang mereka amati di sepanjang hari Inilah salah satu daftar kebaikan yang diamati oleh seorang pria di suatu hari Ketika saya tidak bangun saat alarm jam berbunyi Istri saya membangunkan saya sehingga saya tidak terlambat ke kantor Ketika saya mengendari mobil menuju kantor Seorang pria berhenti dan melambaikan tangannya untuk menghentikan mobil di jalan Sehingga saya bisa masuk ke jalan raya Ketika saya sampai ke kantor, asisten administratif saya telah menyalakan komputer saya Ketika saya pergi istirahat dan tidak memiliki uang 1 dolar untuk mesin minuman Seorang teman meminjamkan saya 1 dolar Saya pergi makan siang sendirian dan diundang untuk duduk dengan dua pria dari apartemen lain Saya menikmati percakapan kami Di sore hari, saya menerima email dari salah satu pelanggan kami Yang berterima kasih kepada saya karena saya telah memproses pesanannya tepat waktu Saya tidak banyak mendapat email seperti itu Ketika saya meninggalkan gedung kantor Seorang satpa membukakan pintu untuk saya Ketika saya keluar dari tempat parkir menuju jalan raya Seorang wanita di mobil lain mengizinkan saya masuk ke jalurnya Ketika saya tiba di rumah Wesels, anjing kami Menyambut saya di mobil sambil mengibaskan ekornya Ketika saya berjalan masuk ke dalam rumah Istri saya menyambut saya dengan pelukan dan ciuman Istri saya sedang menyiapkan makan malam Saya mencuci tangan dan membantunya Perbuatan baik saya Setelah kami selesai makan Saya menaruh piring-piring di mesin cuci piring Setelah makan malam, istri saya membawa anjing kami berjalan-jalan Sementara saya melihat email saya yang untuk terakhir kalinya Istri saya menemani saya menyaksikan berita Kemudian, ia pergi bersama saya ke mall Untuk mencari tas ransel Sebelum tidur, ia mencium saya dan berkata bahwa ia mencintai saya Seringkali orang-orang terkejut dengan sejumlah besar perbuatan baik Yang mereka amati dalam waktu singkat Ketika kita tersadar akan perbuatan-perbuatan itu Dan belajar untuk menunjukkan penghargaan bagi mereka Kerinduan kita untuk menunjukkan kebaikan juga ikut bertumbuh Sekali kita rindu untuk menjadi orang yang baik Akan menjadi lebih mudah untuk mengenali kesempatan Dalam berbuat baik di sepanjang hari Kesempatan-kesempatan seperti itu Sangat banyak ditemukan di rumah Di tempat kerja Di supermarket Dan dimana saja kita bertemu dengan orang-orang Saya ingat pada hari dimana saya mengantar baju saya ke Bin Natu Ketika saya kembali ke mobil Saya menemukan mobil saya berada di antara dua mobil besar Tidak mungkin saya dapat keluar dari tempat parkir itu Seorang pria paruh baya Berjalan melewati tempat parkir Dan melihat kesulitan saya Ia melihat kedua arah dan menawarkan untuk mendorong mobil itu Agar mobil saya bisa keluar Saya melambaikan tangan dan berkata Terima kasih Ketika saya meninggalkan tempat parkir Saya berpikir Wah, orang yang baik sekali Ia tidak harus melakukan itu Ia dapat saja mengabaikannya Tapi Ia melihat keadaan saya Dan memilih untuk meresponinya dengan tindakan kasih Saya masih ingat Dengan perbuatan baik ini Meskipun itu sudah terjadi hampir dua tahun yang lalu Keputusan sederhana pria ini untuk berhenti Dan membantu saya Telah menginspirasi saya Untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain Itulah keindahan bersikap baik dalam hubungan kita Satu perbuatan baik Mendorong perbuatan baik berikutnya Mengapa saya memasukkan contoh-contoh kecil Dari kasih di dalam karakteristik penting Dari seorang yang penuh kasih? Karena perbuatan baik Besar atau kecil Mencerminkan kerinduan untuk melayani orang lain Dan sikap melayani Ada dalam hati setiap orang yang penuh kasih Kebaikan berarti melayani orang lain Bahkan jika itu memerlukan pengorbanan Para wanita di Starbucks mengorbankan uang Untuk memberikan sukacita kepada orang lain Pria yang membantu saya di tempat parkir itu Mengorbankan sedikit waktunya hari itu Besar atau kecil Perbuatan baik Mengomunikasikan Anda adalah orang yang berharga Masalah kelangsungan hidup Beberapa tahun yang lalu George H. W. Bush Yang saat itu menjabat sebagai presiden Amerika Serikat Menekankan nilai dari komunitas para relawan Dan menggambarkan mereka sebagai Ribuan titik-titik cahaya di bangsa itu Tantangannya yang besar itu mendapat perhatian dari media Points of Lights Foundation Bertumbuh dari tantangan itu Dan terus mengkoordinasi pada sukarelawan di seluruh negeri itu Kebaikan bukanlah masalah politik Itu adalah masalah kelangsungan hidup manusia Di dalam dunia Dalam tanda kutip Anjing memakan anjing ini Pada akhirnya hanya tinggal satu anjing yang tersisa Tanpa perbuatan baik Dunia menjadi penjara yang gelap Dan sepi bagi setiap orang Dengan perbuatan baik Kita dapat membantu satu sama lain untuk bertahan hidup Kita semua mengetahui kisah tentang sekelompok orang yang berkumpul bersama Untuk menunjukkan kasih kepada orang lain Popularitas dari seri televisi Extreme Makeover Home Edition Menunjukkan betapa kuatnya ketertarikan orang-orang terhadap perbuatan baik Sejumlah orang telah mengatakan kepada saya Bahwa mereka tidak dapat menyaksikan program itu Tanpa tangisan sukacita bagi keluarga yang dibantu oleh Ty Pennington dan kru-nya Di lingkungan kita Kita memiliki kesempatan untuk bekerja sukarela dalam banyak cara Contohnya Setiap tahun kota Longview, Washington Mengadakan acara Servant Week Gereja-gereja dan organisasi di Longview Memanggil organisasi sipil dan bertanya Apa yang dapat kami lakukan untuk melayani kalian? Selama seminggu penuh Ratusan sukarelawan meluangkan waktu dari jadwal mereka Untuk membantu segala sesuatu Mulai dari mengecat pagar di lapangan kolef Mengatur dokumen-dokumen di balai kota Sampai menanam rumput-rumput baru di taman kota Orang-orang dari segala usia dan latar belakang ikut terlibat Mereka tidak meminta imbalan Perbuatan baik seperti itu Menunjukkan kasih yang tulus Bencana global seperti serangan teroris Badai Katrina Dan Tsunami Samudera Hindia Serta Epidemi AIDS di Afrika Seringkali mendorong ekspresi kasih korporat juga Namun Tanyakanlah pekerja sukarelawan itu Dan ia akan berkata Sayalah yang mendapat kehormatan Untuk membantu seseorang yang membutuhkan Kebaikan Individu Segera setelah Rene bersama keluarganya Pindah ke kompleks perumahan di Iowa City Ia memerhatikan bahwa Beberapa anak-anak sekolah dasar di lingkungannya Harus berjalan kaki ke sekolah Rumah mereka berjarak 3,2 km dari sekolah Jadi Mereka tidak memenuhi syarat untuk naiput sekolah Sebagian besar dari anak-anak ini Tinggal dalam keluarga berpenghasilan rendah Banyak dari orang tua mereka Yang tidak memiliki mobil atau tidak memiliki sim Beberapa dari orang tua mereka Harus berangkat kerja pagi-pagi buta Atau bekerja di malam hari Dan masih tidur Ketika anak-anak mereka pergi ke sekolah di pagi hari Rene tahu hampir mustahil untuk mengendarai sepeda di pagi hari Yang penuh salju di Iowa nantinya Jadi ia berbicara dengan kepala sekolah Tentang apa yang dapat dilakukan Untuk membantu anak-anak ini Sampai ke sekolah di pagi hari Selama tahun berikutnya Kepala sekolah itu memberikan nomor telepon Rene Ke beberapa keluarga di lingkungan itu Yang memerlukan tumpangan Rene menjemput dan mengantar anak-anak itu Dalam perjalanan pergi dan pulang ke sekolah Bersama anaknya dengan menggunakan mobilnya Itu adalah perbuatan baik sederhana Yang datang dari melihat kebutuhan Dan melakukan sesuatu terhadapnya Sebagai hasilnya Ia membina persahabatan dengan banyak tetangganya Dan dapat menunjukkan kepada anaknya Betapa mudahnya untuk membantu orang lain Meskipun kebaikan korporat sangatlah penting Khususnya di masa bencana Terlebih penting lagi perlunya Perbuatan baik individu Yang ditunjukkan sebagai gaya hidup Hampir semua orang dapat meresponi situasi kritis Karena kebutuhannya sangat mendesak Tapi diperlukan Orang yang benar-benar peduli Untuk mengenali kesempatan perbuat baik Dalam kehidupan sehari-hari Kita seringkali menjadi sangat sibuk Dengan kepentingan kita sendiri Sehingga kita tidak bisa melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita Sekali kita melihat kebutuhan itu Kita harus mengambil langkah besar Dari sekadar melihat menjadi bertindak Itu mungkin berarti mengorbankan satu atau dua milik kita yang berharga Yaitu uang dan waktu Kita mungkin berpikir bahwa kita hanya memiliki sedikit dari sumber daya Sumber daya ini Untuk membantu orang lain Seringkali Kita memberikan alasan Saya akan terlibat jika saya bisa Tapi karena saya tidak bisa Saya akan memberikan sumbangan saja Memberi sumbangan kepada amal Memang suatu perbuatan baik Dan terkadang ini mungkin merupakan hal terbaik Yang dapat kita lakukan Tapi kita lebih banyak memiliki ruang Untuk bertumbuh ketika kita Mengekspresikan kebaikan secara pribadi Dalam kehidupan sehari-hari Lebih dari 2000 tahun yang lalu 2000 tahun sebelum adanya Vex, iPod, dan Ponsel Ahli filsafat Yunani Socrates memperingatkan Berhati-hatilah dengan kekosongan Dari kehidupan yang sibuk Kita mungkin tidak berpikir bahwa Kita memiliki waktu untuk memuji resepsionis Atau membuat petugas penerima tamu di gedung bioskop tahu Bahwa lampu mobil seseorang sedang menyala di tempat parkir Atau kita mungkin terlalu sibuk Dengan hal berikutnya Dari agenda kita Sehingga kita bahkan tidak membuat pilihan Apakah ingin mengambil waktu untuk berbuat baik atau tidak Tapi betapa lebih berartinya hidup kita Jika orang-orang lebih penting bagi kita Daripada jam dinding Ketika kebaikan menjadi bagian yang alami dalam hidup kita Kita tidak perlu berhenti dan berpikir Apakah itu layak dilakukan atau tidak Kita semua memiliki kemampuan dan kesempatan yang berbeda Tantangannya adalah Menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita Keindahan dari kebaikan Salah satu sukacita menulis buku ini Adalah mendengar berbagai kisah dari orang-orang di seluruh negeri Tentang bagaimana mereka telah mengalami kebaikan dalam hidup ini Berikut ini adalah beberapa contoh Bagaimana kita mengasihi satu sama lain Karen dari Itaja New York Menceritakan kepada saya tentang temannya Kathy Yang menghabiskan waktu enam bulan untuk mengantarkan kerjanya melakukan kemoterapi Ia juga menembus resep dan meluangkan waktunya dengan dia Membantunya di rumah Spencer selalu menyelipkan catatan dorongan semangat ke dalam tas kerja istrinya Sebelum ia berangkat dalam perjalanan bisnis Debbie mengadakan perayaan kejutan bersama perusahaannya Untuk memperingati hari petugas kebersihan kantor Lauren membelikan cheeseburger, kentang goreng, dan milkshake untuk Chris Ketika Chris tidak dapat meninggalkan rumah setelah operasi punggung Robert masih mengingat 30 tahun yang lalu Ketika tetangganya membelikan daun selada seharga 29 sen Untuknya karena saat itu ia sedang diskon Ketika Kylie tiba di tempat kerjanya pada suatu pagi Ia menemukan bahwa asistennya telah membelikannya pemanas untuk ruang kantornya Hanya karena ia memerhatikan bahwa ruangan itu semakin dingin Joseph menulis Aku mencintaimu Di buku cek ketika ia mengoreksi kesalahan yang dibuat istrinya di cek itu Ketika Helen dan Alex kembali dari liburan Mereka mendapati tetangga mereka telah memotong rumput di halaman mereka Seorang teman yang lebih tua berkata kepada saya Saya bertumbuh dewasa dengan seorang ayah yang alkoholik dan seorang ibu yang gila kerja Hidup sangat berat Tapi saya memiliki seorang nenek yang penuh kasih Yang peduli kepada saya setiap sore ketika saya pulang dari sekolah Ia selalu menyediakan kue dan susu serta pelukan untuk saya Saya merasa ngeri Jika memikirkan di mana saya akan berada hari ini jika nenek saya tidak ada dalam hidup saya Kim mengurus bayi Dorothy tanpa dibayar ketika Dorothy mulai kembali pekerja beberapa hari dalam seminggu Mary membawakan sepanci sup untuk departemennya di hari bersalju Tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang saya tanyakan sewaktu kami menyaksikan pertandingan pula Kenang Nate Ayah saya selalu meluangkan waktu untuk menjawab saya dan menjelaskan peraturannya Di hari sebelum mertua Jasmine Tiba untuk bertemu dengan cucu baru mereka Sekelompok temannya pergi ke rumahnya dengan sikat, alat membersih, dan alat mengempel lantai Dan meluangkan waktu mereka sore itu untuk membersihkan rumah Jasmine Perubahan sikap Sebagian besar dari kita akan mengakui bahwa Jika kita ingin menjadi orang yang benar-benar baik Kita perlu mengalami perubahan sikap Orang yang egois berkata Saya akan bersikap baik kepadamu Jika kau bersikap baik kepada saya Orang yang mengasihi dengan tulus berkata Saya akan tetap bersikap baik kepadamu Tidak peduli bagaimana caramu memperlakukan saya Bagaimana cara kita memberimakan diri kita yang sesungguhnya Bagaimana kita mengalami perubahan sikap Sehingga kita cenderung bersikap baik kepada orang lain Bahkan meskipun mereka adalah orang asing Atau lebih sulit lagi Kita mengenal mereka dengan baik Tetapi mereka memperlakukan kita dengan kasar Kebaikan mengubah orang-orang Jake dan Connie mengalami perkawinan yang bergecolak Jake sering berpergian karena urusan kerja Dan jarang ada untuk membantu mengurus anak-anak Connie mengeluh Dan Jake memila diri Sementara itu Pergumulan Connie dengan penyakit mentalnya semakin memburuk Terkadang ia tidak dapat pergi bekerja di pagi hari Atau mengantar anak-anak ke sekolah Ketika Connie semakin lemah dan memerlukan Jake di rumah Sikap Jake terhadap keluarganya perlahan-lahan mulai berubah Ia melepaskan jabatannya di perusahaan Sehingga ia bisa sering berada di rumah Dan ia memutuskan untuk melihat Apa yang dapat dicapai oleh kebaikan daripada keegoisan Saya telah menyadari katanya Bahwa saya adalah hal terbaik yang mereka miliki Saya akan melakukan apapun yang dapat saya lakukan untuk melayani mereka Dan berhenti mengkhawatirkan tentang apakah mereka memuaskan saya atau tidak Ini adalah jenis hubungan yang ditinggalkan orang-orang Tapi saya tidak meluangkan waktu untuk memikirkan tentang itu Saya ingin mengurus cucian, mencuci piring, membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka Saya tidak akan duduk dia memikirkan tentang apa yang tidak mereka lakukan untuk saya Tanpa berubahan sikap, Jake mungkin tergoda untuk menyerah Tapi ia memilih untuk mengekspresikan kasih sejati dalam keadaan yang paling sulit Dan percaya bahwa kebaikan membawa kesembuhan Dan ia mulai melihat kebaikannya mengubah rumah tangganya secara keseluruhan Connie lebih banyak tertawa dan memiliki lebih banyak energi untuk terlibat dalam kehidupan orang lain Sikap anak-anak mereka di rumah mengalami kemajuan yang pesat Dan semakin bersikap baik terhadap orang tua mereka Jake tidak tahu apakah ia akan melihat perubahan dalam keluarganya Ketika ia memiliki kebaikan Tapi ia tahu bahwa hanya kasih yang konsistenlah Yang memiliki potensi untuk menyatukan keluarganya Sasaran kita bukanlah menggunakan kebaikan untuk memanipulasi orang-orang Tetapi ketika kita melihat bagaimana sebuah perbuatan baik dapat mengubah seseorang Membuat montir mobil yang lelah tersenyum Atau meringankan stres dari bos yang suka menuntut Kita menjadi semakin ingin bersikap baik Dalam tingkatan global Sejarah mengajarkan kita bagaimana kebaikan Lebih dari keramah tamahan Dapat memperkuat negara-negara Selama beberapa tahun belakangan ini Sebagai contoh Kem tahanan teluk Guantamano telah menjadi sumber perdebatan Kontroversi berkutat diseputar metode yang digunakan untuk mengintrograsi Orang asing yang ditangkap yang diduga terlibat dalam kelompok Taliban atau Al-Qaeda Namun setelah beberapa tahun menggunakan metode untuk gerasi yang kasar Para petugas menemukan bahwa Sebagian besar produktivitas yang kami lihat di sepanjang waktu Dalam hal menemukan mata-mata Berasal dari kebaikan manusia Ketika interrogator meluangkan waktu untuk berusaha mendapatkan rasa hormat dari para narapidana Dan mengadakan pendekatan pada mereka dengan cara yang bersahabat Mereka lebih mudah mengumpulkan informasi Kita tidak boleh meremehkan pengaruh kebaikan manusia Mengenakan kebaikan Langkah kedua dalam mengubah sikap kita adalah menyadari Bahwa setiap kita memiliki potensi untuk mengekspresikan kebaikan sebagai suatu cara hidup Salah satu dari orang yang paling baik yang pernah saya temui Pernah berkata kepada saya Setiap pagi, saya mengenakan kejamata saya, celana dan baju saya, jaket saya dan topi saya Lalu, saya membayangkan diri saya mengenakan jas kebaikan Saya memakainya di tubuh saya dan berdoa agar saya dapat menjamah orang-orang melalui kebaikan saya hari itu Pria ini memang menjamah kehidupan ratusan orang Ia memotong rumput halaman milik tetangganya yang sedang sakit Membantu orang-orang tua mengumpulkan daun-daun yang berjatuhan Memberikan buku-buku dan kaset kepada mereka yang ia rasa mau mendengar atau membaca Dan membayari biaya kem untuk anak-anak yang membutuhkan Ketika ia meninggal dunia, acara pemakamannya berlangsung lebih dari 3 jam Karena orang-orang dari segala penjuru datang untuk menceritakan perjumpaan mereka dengan kebaikan pria ini Ketika kita mengenakan kebaikan sebagai bagian dari pakaian kita Kita tidak berhenti untuk memikirkan apakah kita harus bersikap baik dalam keadaan tertentu Gimanapun kita pergi, kebaikan adalah sahabat kita Saya pernah menyaksikan sebuah wawancara televisi dengan seorang wanita Yang telah bangkit dari perkawinannya yang penuh kekerasan Ketika sang pemawancara menanyakan kepadanya bagaimana ia dapat bertahan Ia berkata bahwa terkadang hanya diperlukan seseorang yang tersenyum kepadanya di supermarket Untuk membantunya melewati hari itu Tidak peduli apa keperibadian, kebiasaan, atau masa lalu kita Setiap kita memiliki kesempatan tak terhingga setiap hari Untuk bersikap baik kepada orang-orang di telepon, di kantor, dan di rumah Ketika kita membayangkan diri kita mengenakan kebaikan setiap hari Siapa yang tahu kehidupan apa yang akan kita ubah Ketika kebaikan ditolak Aspek ketiga dari sikap yang diubahkan Adalah menyadari bahwa bukanlah tanggung jawab kita Untuk membuat orang meresponi secara positif terhadap ekspresi kebaikan kita Kita semua memiliki kapasitas untuk menerima dan membalas kasih Atau menolak kasih yang diberikan kepada kita Ketika seseorang menolak kebaikan kita Mudah sekali bagi kita untuk menarik diri atau menjadi marah Tapi orang-orang bebas menerima kebaikan dengan bersyukur Mengabaikannya Atau menuduh kita memiliki motivasi yang egois Atau membalasnya dengan ekspresi kasih Respons mereka berada di luar kendali kita Blake terserumus dalam ubat-ubatan terlarang Ketika ia berusia 10 tahun Ia menjalani program rehabilitasi ubat-ubatan pertamanya Ketika berusia 13 tahun dan 4 perawatan Lagi sebelum ia berusia 20 tahun Bahkan setelah ia menjadi seniman yang sukses Ia terus menerus kembali kepada ubat-ubatan Sepanjang tahun-tahun yang menyiksa ini Ibunya Marilyn menunjukkan kasih kepadanya Ketika dokter memberitahu Blake bahwa ubat-ubatan itu merusak jantungnya Ibunya mengasihi dia Ketika ubat-ubatan itu membuat Blake mengucapkan hal-hal yang mengerikan kepada ibunya Ibunya mengasihi dia Ini bukanlah anakku katanya Selalu percaya pada orang yang ia kenal Terkadang kasih berarti berkata tidak pada Blake ketika ia memerlukan uang Atau menolak untuk membiarkan Blake tinggal dengannya karena Blake akan mencuri darinya Dan menjual barang-barang itu untuk membeli ubat-ubatan Tapi ia selalu mengingatkan Blake bahwa ia mengasihinya Ia merasa terpanggil untuk menjadi pengharapan dan penerimaan yang hadir dalam hidup Blake Setelah dua kali transplantasi jantung Blake difonis hidup dua tahun lagi Ibunya tidak ingin ia meninggal sendirian atau berada di fasilitas perawatan Ia berkomitmen untuk menjaga Blake di rumahnya sampai hari terakhir Pada saat kematian Blake, ia tidak menyesali perbuatannya Tapi sikapnya mulai melunak Ia mulai bisa menatap ibunya Meskipun ia tidak mengekspresikan ucapan terima kasih atas perhatian ibunya Tema dari acara pemakaman Blake adalah Kasih saja cukup Suatu penghormatan pada pengharapan yang kita miliki Bahwa kebaikan selalu layak dilakukan Di dunia yang rusak ini Hubungan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan Kita mungkin tidak pernah melihat pengaruh dari perbuatan baik kita Tapi ketika kita mengasihi dengan tulus Kita akan tetap setia melakukannya Bahkan ketika mengasihi itu sulit dilakukan Kasih sejati selalu melibatkan pilihan Jika seseorang membalas dengan kebaikan Kita dapat memiliki hubungan yang penuh arti Jika ia menolak ekspresi kebaikan Kita dapat terus berharap bahwa pada waktunya Ia akan kembali dan berjalan mendekati kita Daripada menjauh dari kita Sementara itu Sikap kita adalah sebagai orang yang mengasihi Kita menginginkan yang terbaik untuknya Dan berusaha mengekspresikan keinginan itu dengan kebaikan Dan kita percaya Bahwa dalam saat-saat tergelap sekalipun Kasih akan cukup Memulainya Inilah beberapa cara sederhana Untuk menunjukkan kebaikan Dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin Anda dapat memikirkannya lebih banyak lagi Memberikan pujian kepada seorang kasir Menahan pintu tetap terbuka untuk orang lain Tersenyum kepada seorang anak Jika ia memulai bercakapan dengan Anda Dengarkanlah Mengadakan cuci mobil gratis di lingkungan Anda Mengizinkan orang di belakang antrian Anda di supermarket Untuk membayar terlebih dahulu Membagi payung Anda dengan seseorang ketika sedang hujan Ketika melewati pintu gerbang tol Bayari uang tol untuk mobil di belakang Anda Potonglah rumput tetangga Anda Kumpulkan daun-daunnya yang jatuh Atau sapulah halamanya Mengunjungi orang-orang yang sudah tua Memberikan tip yang baik Ketika seseorang sedang melewati saat-saat sulit Berikan saran apa yang Anda dapat lakukan untuk membantu Seperti berbelanja untuknya Menjaga anak-anaknya Dan membersihkan rumahnya daripada berkata Beritahu aku jika kau memerlukan bantuan Kumpulkan beberapa orang bersama-sama Dan pergilah dari pintu ke pintu di lingkungan Anda Dan tanyakan apakah Anda dapat membersihkan halaman tanpa dipungut bayaran Ajaklah asisten Anda untuk makan siang di hari ulang tahunnya Perhatikanlah apa yang membuat seseorang teman atau anggota keluarga merasa dikasihi Dan berjuanglah untuk mengomunikasikan kasih dengan cara itu Jika Anda melihat seseorang berprestasi dalam pekerjaannya Carilah kesempatan untuk memberitahu pimpinannya Teleponlah seseorang yang anggota keluarganya telah meninggal Bahkan jika kematiannya sudah lama Berhentilah distancu ceruk seorang anak dan belilah Kayu dan batu Banyak dari kita sebagai anak-anak belajar peribahasa Yang berisi lebih banyak kebohongan daripada kemenaran Salah satunya adalah Kayu dan batu dapat mematahkan tulangku Tetapi kata-kata tidak pernah mengganggu Kenyataannya Kata-kata negatif yang menuduhlah yang dapat menyakiti seseorang sepanjang hidupnya Ketika Molly baru saja selesai kuliah Ia memiliki sedikit uang untuk menyewa apartemen pertamanya Ketika sedang mencari perabotan Ia menyusuri loteng orang tuanya Dan menemukan meja artik neneknya Perlu diperbaiki Tapi Itu akan menjadi tambahan yang indah bagi apartemennya Molly meluangkan akhir minggunya Untuk memperbaiki dan memoles meja itu Ketika ayahnya melihat meja itu Bukannya memuji pekerjaannya Dan memberikan saran yang membangun Ia malah menggerutu Dan menggeleng-gelengkan kepalanya Tanda tidak setuju Molly memindahkan meja itu ke ruang tamunya Tapi Ia tidak melupakan kritik ayahnya itu Sepuluh tahun kemudian Meja itu ada di dalam rumah Molly Bersama suami dan dua putrinya Akan lebih baik jika kau memolesnya dengan minyak danis Kata ayahnya suatu hari Menunjuk ke arah meja itu Tapi yang sebenarnya Saya dengar adalah Kata Molly Bahwa hidup saya akan lebih baik dengan polesan yang berbeda Kelihatannya Saya tidak pernah bisa menyenangkan dia Beberapa dari kita Pernah menerima kata-kata yang tidak menyenangkan Ketika kita bertemu dewasa Tantangan bagi kita semua Sebagai orang dewasa adalah Menggantikan kata-kata yang buruk itu Dengan kata-kata yang penuh kasih Dari perbendaharaan kata kita Kecenderungan alami kita adalah Memberi kepada orang lain Apa yang telah kita terima Tapi Ketika kita mengasihi dengan tulus Kita dapat belajar mengucapkan kata-kata kebaikan Kata-kata positif Apakah kata-kata yang Anda ucapkan di rumah Dan pekerjaan Anda telah membangun orang lain? Atau kata-kata itu membuat hidup orang lain menjadi lebih sulit Jika kita menjalani kehidupan dengan kasih yang tulus Kita akan mengikatkan kebaikan bersama dengan kata-kata kebaikan Ayah yang berkata kepada anak remajanya dalam kemarahan Baik kau boleh keluar rumah Sekarang pergilah dari hadapanku Telah membuat pernyataan positif Tapi Ia telah berbicara dengan kasar Anak remaja itu pergi dengan perasaan jauh dari ayahnya Ayah yang penuh kasih akan berkata Kau boleh keluar rumah Dan aku berharap kau menikmatinya Aku mengasihmu Jadi berhati-hatilah Nada suara dan ekspresi wajah Sama pentingnya dengan kata-katanya Sangat mudah untuk terjatuh Dalam kebiasaan menyindir Atau meremehkan orang lain Khususnya ketika orang itu adalah anggota keluarga Itulah sebabnya saya suka sekali mendengar suami istri Bercerita dengan ramah satu sama lain Pada suatu hari Saya mendengar seorang suami Mencaci dirinya sendiri Saat ia sedang tidak sengaja mengunci keluarganya di dalam rumah Tidak apa-apa sayang Yang penting semuanya baik-baik saja Kata istrinya Dengan mudah Ia membuang kesempatan untuk kritik Dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk meneguhkan Beberapa hari yang lalu Saya mengonseling seorang wanita paruhbaya Yang ayahnya telah meninggal Ia berkata Ibu dan ayah saya Saling meremehkan satu sama lain Selama 47 tahun Saya tidak pernah bisa mengerti Mengapa mereka tetap bertahan dalam perkahwinan itu Apa menurutmu Mereka akan berbicara dengan cara yang berbeda Jika mereka menikah dengan orang lain Tanya saya Mungkin tidak katanya Karena Mereka berdua juga memberikan kata-kata negatif kepada saya Dan saya merasa Bahwa saya adalah anak yang cukup baik Saya pikir Mereka hanyalah dua orang negatif Yang menikah secara kebetulan Betapa tragisnya Dimana beberapa orang Yang memilih untuk memiliki sikap negatif terhadap hidup ini Dan kata-kata yang menyakitkan Keluar dari mulut mereka setiap hari Kata-kata yang menguatkan Bertahun-tahun yang lalu Nikki Cruz Pecandu obat-obatan Dan pemimpin geng di jalan-jalan kota New York Menghadap David Wilkerson Pria muda Yang berkomitmen untuk menolong orang-orang seperti Nikki Jika kau mendekatiku Aku akan membunuhmu Nikki memperingatkan Kau dapat melakukan itu Kau dapat memotongku menjadi ribuan potong Dan menyerahkannya di jalan Dan setiap potong tubuhku Akan mengasihimu Jawab Wilkerson Apakah ada yang terkejut pada saat Nikki Cruz meninggalkan kehidupannya di jalanan Dan sekarang membuat dampak yang positif di dunia Orang yang baik mencari jalan Untuk secara verbal Menguatkan orang lain Istri mana yang tidak akan senang mendengar Kau terlihat cantik dengan baju itu Suami mana Yang tidak merasa dikuatkan dengan kata-kata Aku menghargai semua yang kau lakukan Untuk membuat hidupku lebih mudah Rekan kerja mana yang tidak merasa terbangun Dengan mendengar bosnya berkata Terima kasih atas kerja kerasmu dalam proyek ini Aku tahu kau telah mengerjakannya dengan keras Kata-kata yang baik menguatkan jati diri orang Dan apa yang mereka kerjakan Baru-baru ini Saya menghadiri seminar Yang dibawakan oleh seorang psikolog Bernama John Trent Ia menceritakan kisahnya sendiri Saat bertumbuh di rumah orang tua tunggalnya Ayahnya adalah seorang alkoholik Dan meninggalkan ibunya ketika John masih muda John dan saudara kandungnya Menyimpan banyak rasa sakit dan kemarahan Dimana itu muncul dalam perilaku mereka Ia dan kakaknya Dikeluarkan dari sekolah dasar Karena kenakalan mereka Ketika mereka di sekolah menengah atas John mendapatkan nilai yang buruk Untuk tugas akhirnya John berkata Aku merasa bahwa tugasku itu bagus Aku bekerja keras untuk menyelesaikannya Memang Aku membuatnya pada malam Dimana tugas itu harus dikumpulkan keesokan harinya Tapi Aku bekerja keras Ibunya melihat tugas yang penilai buruk itu Dan berkata Kau memang tidak memasukkan catatan kaki Dan kau tidak membuat daftar isi Tapi Isinya bagus sekali Aku tidak akan terkejut Jika suatu hari nanti Kau akan memakai kata-katamu Untuk membantu orang-orang John bertumbuh dengan kata-kata dorongan itu Dan sekarang Ia adalah penulis yang produktif dan populer Kata-kata yang baik Melihat yang terbaik dalam diri seseorang Dan memunculkannya Kata-kata jujur Kata-kata yang baik Tidak selalu merupakan kata-kata yang positif Kasih yang sejati Mengkonfrontasi orang-orang Ketika perilaku mereka menghancurkan Sonia Berbicara tentang nenek dari pihak ibunya Mengatakan kepada saya Ia mengasihi saya tanpa syarat Bahkan ketika ia memberitahu saya Tentang sesuatu Yang harus saya lakukan dengan lebih baik Melewati saat suka dan duka Ia selalu mendukung saya Ia memberitahu saya Ketika saya salah Tapi Tidak pernah menahan kasihnya dari saya Ketika kita mengkonfrontasi seseorang Demi keuntungan orang lain Dengan roh yang lemah lembut Maka konfrontasi Bahkan dapat mengandung kata-kata kebaikan Tantangannya adalah Mengatakan kebenaran itu Dan mengatakannya dalam kasih Berbicara dalam kebaikan Bagaimana kita belajar memperkatakan kata-kata kebaikan Menjadi sadar akan pentingnya kata-kata Kata-kata Anda cukup kuat Untuk memberi kehidupan atau kematian Satu cara untuk meningkatkan kesadaran Anda Akan kebenaran ini Adalah dengan mendengarkan kata-kata orang lain Anda bahkan dapat menuliskan kata-kata yang baik Yang Anda dengar dari orang lain di sepanjang hari Juga Mencatat kata-kata buruk yang Anda dengar Ini Dapat menjadi pengalaman yang membuka mata Anda Mendengarkan diri Anda Sendiri berbicara Untuk membuat ini sebagai sebuah kebiasaan Bertanyalah kepada diri Anda sendiri Setelah melakukan interaksi percakapan dengan orang lain Kata-kata baik apa Yang telah saya ucapkan Dan kata-kata buruk apa Yang telah saya ucapkan Kemudian Kembalilah dan mintalah maaf Atas kata-kata buruk itu Karena meminta maaf Dapat menjadi hal yang sulit Maka itu seringkali menjadi pengingat yang baik Untuk mengubah pola berbicara kita Menggantikan kata-kata yang buruk Dengan kata-kata yang baik Tempat yang baik untuk memulainya Adalah secara pribadi Ketika Anda mendapati diri Anda mengatakan hal-hal buruk kepada pengemudi lainnya Mengapa tidak mengubah kata-kata Anda Gantilah perkataan Orang yang bodoh Kau bisa membunuh orang Dengan perkataan Mudah-mudahan kau pulang dengan selamat Dan tidak membunuh dirimu sendiri atau orang lain Ketika Anda menggantikan pernyataan negatif Menjadi pernyataan positif secara pribadi Kemungkinan besar Anda akan melakukannya di depan umum Mengingat nilai setiap orang yang Anda temui Setiap kita memiliki peranan unik dalam hidup ini Menerima dan memberi kasih Adalah bagian dari memenuhi peran itu Bahkan jika terkadang seseorang tampak tidak dapat dikasihi Jika Anda memiliki pola pikir betapa pentingnya setiap orang Kemungkinan besar Anda akan mengucapkan kata-kata kebaikan Pesaing dari kebaikan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk Jika perbuatan baik tidak muncul secara alami pada Anda Itu bukan karena Anda adalah orang yang tidak baik Saya menulis buku ini Karena setiap kita memiliki potensi untuk mengasihi orang lain Seringkali kegagalan kita dalam mengasihi orang lain Pada dasarnya adalah kurang berlatih Kita biasanya menganggap kebiasaan buruk sebagai sifat buruk Seperti menggigit kuku atau makan coklat sebelum tidur Tapi kebiasaan-kebiasaan dapat juga berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita lakukan Jika kita menatap mata pelayan ketika kita memesan makanan bukan kebiasaan kita Maka kita tidak akan melakukannya Jika kita terbiasa meninggalkan krim gula di meja dapur kantor Agar orang lain yang menyimpannya Maka kemungkinan besar kita seringkali bahkan tidak menyadari kalau kita melakukannya Pernahkah Anda mendengar lelucon tua? Berapa banyak psikiater yang diperlukan untuk mengganti lampu bulam? Jawabannya adalah satu Tapi lampu bulamnya itu harus mau berubah Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik adalah mau berubah menjadi baik Seorang wanita muda berkata kepada saya Saya tahu bahwa teman sekamar saya menyukai kamar mandi yang bersih Tapi, di sepanjang persahabatan kami Saya memiliki kebiasaan meninggalkan handuk basah di lantai Handuk itu selalu tergantung di tempatnya ketika saya ingin mandi Dan saya tidak terlalu memikirkannya Kemudian suatu pagi, handuk itu menatap saya dari lantai Saya menyadari bahwa saya telah masuk ke dalam bola yang tidak baik Tanpa pernah menyadarinya Saya memupuk kebiasaan untuk mengambil handuk saya dan menggantungkannya setiap hari Kemudian, saya mulai memperhatikan cara lain agar saya bisa berbuat baik kepada teman sekamar saya Seperti mengecilkan volume suara televisi ketika ia sedang tidur Saya terkejut dengan semua kebiasaan buruk yang saya miliki Memikirkan cara bersikap baik kepadanya dengan menyadari apa yang membuatnya merasa dikasihi Menjadi suatu permainan bagi saya Kebaikan menghasilkan kebaikan Itulah sebabnya membaca mengenai perbuatan baik yang dilakukan orang lain Sangatlah membantu Itu tidak hanya akan memberikan gegasan yang spesifik kepada kita Tapi juga membuat pikiran kita lebih sadar akan kesempatan untuk berbuat baik Beberapa surat kabar seperti Chicago Sun Times Baru-baru ini menceritakan kisah tentang perbuatan baik yang dilakukan secara ascak di lingkungan Ketika kita menjadikan kebaikan sebagai kebiasaan yang disengaja Kemungkinan besar kita akan melihat nilai dari masing-masing orang Ketika cara pandang baru kita terhadap orang-orang dicernihkan Kita ingin berbuat baik hanya karena setiap orang yang kita temui layak menerimanya Mengembangkan kebaikan Seorang pengusaha paruh baya mendatangi saya dengan gelisah dan tidak puas dengan hidupnya Richard selalu cekcok dengan istrinya Dan anak-anaknya tampak menghindarinya Ia tahu bahwa ia suka mengkritik keluarga dan menggaweknya Tapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk berubah Hal pertama yang saya sarankan adalah agar Richard mencatat kata-kata yang ia ucapkan Atau hal-hal yang ia lakukan di tempat kerja atau di rumah yang ia anggap tidak baik Ia mendatangi saya kembali minggu depan dan memberitahu saya Ketika saya mengingat kembali hari yang saya lewati Dan membuat daftar dari kata-kata dan perbuatan Saya yang tidak baik Dan meminta maaf Itu adalah minggu-minggu yang paling mengubah hidup saya katanya Pada akhir minggu saya merasa sepertinya saya telah menghancurkan sebuah pula negatif Ia tersenyum Tidak ada yang dapat menyamai permintaan maaf untuk memotivasi seseorang untuk mengubah perilakunya Sisa-sisa dari kegagalan masa lalu telah diselesaikan Ia sekarang telah siap untuk membangun kayak hidup kebaikan yang baru Saya menyarankan agar ia memulainya dengan keluarganya Ia berkata Saya merasa bahwa akan lebih mudah memulainya di tempat kerja Banyak Apa yang disebut orang-orang sebagai kebaikan Kata saya Hanyalah manipulasi manusia untuk membuat seseorang membeli produk kita Atau memperlakukan kita dengan baik Itu bukanlah kebaikan yang ingin kita capai Kita sering berbicara tentang perbuatan dan kata-kata kebaikan yang dirancang untuk menguntungkan orang lain Kita tidak sedang berbicara tentang sikap yang baik saja Kita sedang berbicara tentang kebaikan yang mengalir dari kasih sejati Baiklah kata Richard Saya akan memulai dari rumah Saya rasa saya sudah mengerti Saya menganggung Tapi saya tahu itu adalah pelajaran yang harus diulang-ulang Karena saya mengenal hati saya sendiri Dan berapa kali saya telah putus asa terhadap kecenderungan saya untuk bersikap tidak baik Saya mendorong Richard agar setiap pagi Dia melihat kesempatan untuk bersikap baik di keluarganya dan di tempat kerja Berbulan-bulan kemudian Richard berkata kepada saya Itu adalah awal terbaik dalam hidup saya Istri dan anak-anak saya sangat menyukai kebaikan Dan suasana di tempat kerja saya menjadi lebih menyenangkan Sebagai seorang konselor Saya sangat senang melihat Richard mengalami buah kebaikannya Tidak seorang pun bangun di pagi hari dan memutuskan Mulai hari ini aku akan menjadi orang yang baik Kebaikan Seperti setiap karakteristik dari kasih Dikembangkan waktu demi waktu Ketika kita membuka hati dan pikiran kita Untuk menjadi orang yang lebih mengasihi Kita memulainya dengan cara sepakat dengan tujuan ini Ya, saya ingin memiliki hidup yang dipenuhi dengan kebaikan Dengan mengetahui bahwa diri ini sangat egois Kita harus dengan sadar Belajar bagaimana mempertahankan kasih Dalam akinda kita setiap hari Tubuh dan jiwa Salah satu hal baik tentang mengasihi dengan tulus Adalah bahwa itu membawa kesembuhan pada jiwa dan tubuh kita Beberapa penelitian ilmiah Telah menunjukkan bahwa bersikap baik Memiliki manfaat kesehatan secara fisik dan mental Contohnya Perbuatan baik Melepaskan penghilang rasa sakit secara ilmiah Yaitu endorfin Perasaan euforia Perasaan senang dan bahagia rohani dan jasmani Dan kedamaian yang dialami setelah melakukan perbuatan baik Sangat lazim terjadi Sehingga itu disebut dengan penolong yang besar Membantu orang lain dapat meminimalkan pengaruh penyakit dan kelainan fisik lainnya Perbuatan baik telah terbukti membalikan perasaan depresi, permusuhan, dan mengasingan diri Sebagai hasilnya, stres yang berkaitan dengan masalah kesehatan seringkali semakin membaik setelah Anda membantu orang lain Manfaat kesehatan dan rasa tenang dari sebuah perbuatan baik Datang selama berjam-jam atau berhari-hari setelah peristiwa itu Kapanpun perbuatan baik itu diingat Peduli pada orang lain dalam hubungan yang positif Telah terbukti meningkatkan sistem kekebalan tubuh Bersikap baik kepada orang lain Meningkatkan rasa harga diri, optimisme, dan kepuasan dalam hidup secara keseluruhan Membayar di muka Setelah putra Erin lahir Jessie menawarkan diri untuk menjaga bayi mereka kapanpun Erin dan suaminya mau berkencan Jessie juga suka memberikan buku-buku dan mainan yang tidak lagi digunakan anak-anaknya Dan tampak selalu memiliki hadiah untuk bayi itu ketika ia mengunjunginya Suatu malam ketika Erin mengikat anaknya ke kursi mobil setelah Jessie telah menjaganya sepanjang hari Erin bertanya apakah ada sesuatu yang dapat ia lakukan bagi Jessie Erin bertanya dengan hati-hati Karena ia tidak yakin apakah ia akan memiliki waktu atau tenaga untuk membantunya Oh tidak kata Jessie Begitu banyak orang telah membantu kami selama bertahun-tahun Senang sekali bisa melanjutkannya Meskipun Jessie tidak menggunakan istilahnya Ia sedang menunjukkan nilai dari membayar di muka Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik bagi kita Kita ingin melanjutkan kebaikan itu pada orang lain Banyak dari kita cukup kenal dengan verasa membayar di muka atau pay it forward Dari novel karya Catherine Rain Heidi yang berjudul pay it forward Dan film Warner Brothers yang mengadaptasi judul yang sama Bahkan para penulis dan ahli filsafat telah menyelidiki aspek kebaikan selama berpuluh-puluh tahun Bahkan berabad-abad Lihatlah surat dari Benjamin Franklin ini yang ditulis pada 22 April tahun 1784 Kepada yang terhormat Saya menerima suratmu tanggal 15 Dan pesan yang terlampir di dalamnya Keputusan yang mereka berikan terhadap situasimu sangat mendukakan saya Bersama ini, saya mengirimkan uang kepada kamu Saya tidak berpura-pura memberikan sejumlah itu Saya hanya meminjamkannya kepadamu Ketika kau kembali ke negaramu dengan karakter yang baik Kau tidak akan gagal berbisnis Hal itu akan membuatmu mampu membayar semua hutangmu Karena itu, ketika kau bertemu dengan pria jujur lainnya Yang berada dalam kesulitan, yang serupa Kau harus membayar saya dengan meminjamkan uang ini kepadanya Memerintahkannya untuk melakukan hal yang sama Ketika ia bertemu dengan orang lainnya Saya harap ini akan terus berlanjut melalui banyak orang Sebelum itu, bertemu dengan orang jahat yang akan menghentikan kemajuannya Ini adalah cara saya untuk melakukan perbuatan baik dengan sedikit uang Saya tidak cukup kaya untuk melakukan banyak perbuatan baik Jadi saya harus bersikap cerdik dan menggunakan uang yang sedikit ini secara maksimal Sukses selalu dengan acara peringatanmu Dan kemakmuran akan masa depanmu Saya hambamu yang paling taat B. Franklin Franklin menemukan bahwa cara terbaik untuk membalas kebaikan seseorang Adalah melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain Dengan cara ini, ia dapat menggunakan apa yang ada padanya Untuk diberikan dan berlipat ganda Salah satu hal indah tentang mengasihi dengan tulus Adalah bahwa itu menguatkan kita Ketika kita bersikap baik kepada orang lain Kita mencari cara lain untuk bersikap baik Dan ketika orang lain bersikap baik kepada kita Kita termotivasi untuk melanjutkan kebaikan itu Pengorbanan seorang anak laki-laki 15 tahun yang lalu Bayi Jeff dan Christy Leland Michael Hanya memiliki waktu beberapa minggu untuk hidupnya Satu-satunya hal yang mungkin dapat menyelamatkannya Adalah transplantasi tulang sum-sum Dengan biaya 200 ribu dolar Perusahaan asuransi Leland menolak untuk membayar transplantasi itu Dan dengan gaji Jeff sebagai guru Pasangan itu tidak mampu membayarnya sendiri Saat itulah Ketika Damion Salah satu anak yang paling suka dikerjai di sekolah menengah pertama Ketika Jeff bekerja di Kirlan Washington Memberi 12 lembar uang 5 dolar kepada Jeff Yang merupakan seluruh uangnya di bank Ketika ia mendengar tentang sumbangan Damion Kepala sekolah memulai sumbangan dengan 60 dolar dari Damion Menginspirasi murid-murid di sekolah menengah pertama Kami yakin Untuk menyumbangkan uang mereka seperti Damion Dengan segera komunitas itu mendukung para murid Kurang dari 4 minggu Perbuatan baik Damion Telah menciptakan kepedulian masyarakat kota itu Sehingga berhasil mengumpulkan 227 ribu dolar Untuk transplantasi Michael Melihat pengaruh dari perbuatan baik seorang anak Leland meluncurkan Sparrow Clubs USA Organisasi nirlaba Yang didirikan sekolah Yang memberikan kesempatan kepada anak-anak Untuk membantu anak-anak lain Yang mengalami masalah kesehatan Sejak tahun 1995 Sparrow Clubs telah mengumpulkan lebih dari 2,5 juta dolar Untuk membantu lebih dari 400 anak-anak Yang sakit parah atau cacat Anak-anak yang terinspirasi untuk memberi Atas nama Sparrow mereka Telah bersama-sama menyumbangkan Lebih dari 100 ribu jam pelayanan di seluruh negeri Jeff berkata bahwa manfaat tambahan dari Sparrow Clubs adalah Pengaruh tak kentara Tapi sangat positif Dan efektif Yang dapat mengalahkan budaya negatif dari keseluruhan sekolah Ketika anak-anak bekerja sama Untuk menunjukkan kebaikan Kesatuan dan anugerah yang lebih besar Menembus kebudayaan sekolah Ketika anak-anak melayani lingkungan Dengan tujuan yang sama Yaitu Membantu orang lain Kita mungkin tidak akan pernah melihat hasil dari pengorbanan kita Ketika kita berbuat baik Tapi Kasih yang sejati Memanggil kita untuk melayani orang lain Hanya karena kita tahu bahwa Satu perbuatan baik Dapat mengubah hidup Apakah kita melayani seorang tunawisma Seorang anak Atau seseorang yang duduk di seberang meja makan Ketika kita berbuat baik Kita mengakui bahwa orang lain bernilai Kebaikan bisa sangat sederhana Namun pengaruhnya dapat berlangsung sepanjang hidup Seperti apa jadinya hubungan Anda Jika Anda Titik-titik-titik Memandang setiap pertemuan dengan orang lain Sebagai sebuah kesempatan untuk mengekspresikan kebaikan Memutuskan untuk bersikap baik Tidak hanya ketika dalam keadaan yang senang Tapi juga di saat sulit Menyumbangkan satu minggu setiap tahun Untuk bergabung dengan orang lain Dalam proyek kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan Mengucapkan kata-kata yang bermanfaat bagi orang lain Dan meminta maaf atas kata-kata dan perbuatan yang buruk Selalu mencari kesempatan untuk menegaskan betapa berharganya seseorang Penerapan Pertanyaan untuk didiskusikan dan direnungkan 1. Jelaskan saat ketika Anda merasa ingin berbuat baik kepada seseorang 2. Apakah salah satu cara kesukaan Anda untuk berbuat baik 3. Kapan perbuatan atau kata-kata kebaikan menginspirasi Anda Untuk melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain 4. Ketika Anda melihat tes diri di halaman sebelumnya Apa yang paling mengingatkan Anda tentang Bagaimana kebaikan alamiah adalah bagian dari hidup Anda 5. Kapan Anda merasakan sangat sulit untuk berbuat baik Pilihan untuk penerapan 1. Cobalah membayangkan setiap orang yang Anda temui Berharga melampaui apapun Berbakat, dilahirkan dengan peran yang unik dalam hidup ini Mampu untuk menerima dan membalas kasih sejati Cobalah membayangkan diri Anda sebagai Orang yang telah diubahkan yang sedang dalam proses mengembangkan sikap kasih sejati Seseorang yang memiliki potensi untuk dipenuhi dengan kebaikan Seseorang yang diperlengkapi untuk mengekspresikan kebaikan di hadapan penolakan atau perlakuan buruk Seseorang yang mampu memberikan orang-orang kebebasan untuk menerima, menolak, atau membalas perbuatan baik Seseorang yang melihat setiap individu sebagai sebuah kesempatan untuk mengekspresikan kasih Anda disarankan untuk menulis hal-hal ini di sebuah kartu dan menaruhnya di tempat yang dapat Anda lihat setiap hari Seperti di cermin kamar mandi 2. Belihlah satu hari di minggu ini dan catatlah semua perbuatan dan kata-kata kebaikan yang telah Anda amati sepanjang hari Daftarkan apa yang telah dikerjakan atau dikatakan dan siapa yang melakukan atau mengatakannya 3. Sedikitnya, dua pagi hari di minggu ini, pikirkanlah tentang lima kesempatan yang mungkin Anda miliki dalam sehari ke depan Untuk mengekspresikan kebaikan kepada seseorang dengan kata-kata atau perubahan Di akhir hari itu, catatlah perbuatan pelayanan yang Anda lakukan 4. Latihlah mendengar diri Anda sendiri berbicara Setelah setiap perkataan itu, pertanyakanlah pada diri Anda sendiri Kata-kata baik apakah yang saya ucapkan Dan kata-kata buruk apakah yang saya ucapkan Lalu minta maaflah terhadap setiap pernyataan Anda yang buruk itu Terima kasih telah menonton!